Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang teori himpunan. Oke, pertama-tama dalam teori himpunan yang akan dipelajari adalah cara penyajian himpunan. Itu diantaranya ada tabulasi, notasi pembentukan himpunan, simbol-simbol baku, dan diagram pen. Untuk tabulasi, cara ini sering disebut juga dengan cara pendaftaran atau ruster method, atau enumerasi, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu per satu untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya. Digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak hingga, untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik dari himpunan itu bisa ditunjukkan satu per satu atau diskret. Misalnya kayak, contoh yang pertama itu A dari 0,123, dan seterusnya, terus B 0,149, dan seterusnya, terus contoh ketiga itu penyebutan langsung seperti warna merah, jingga, kuning, koma hijau, koma biru. Itu yang disebut dengan tabulasi. Kemudian, notasi pembentukan himpunan. Itu berupa penyajian dengan metode. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. A dapat dinyatakan dengan A, X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Dalam notasi yang lebih ringkas dapat disajikan A sama dengan X, di mana X ini, itu adalah himpunan bilangan bulat positif, dan X lebih kecil daripada 6. Berikutnya, simbol-simbol baku. Himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kaktel dan dicetak tebel. Nah, kita akan menggunakan himpunan semesta untuk simbol U. Himpunan U diberikan secara eksplisit atau diuraikan berdasarkan pembicaraan. Misal U, 1, 2, 3, 4. A, 1, 3. A adalah himpunan bagian dari U. Ini sudah baku biasanya untuk simbol-simbol. Lanjut ke diagram Venn. Nah, dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana, dan anggotanya digambarkan dengan nokta. Anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan nokta yang terletak di dalam daerah kelengkungan tertutup sederhana itu, atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan itu. Nah, untuk contohnya, ini misalkan S himpunan semesta 0-10, A-nya 1, 2, 5. B-nya 3, 4, 7, 8. Nah, yang di dalam nokta itu adalah yang di A dan di B ini. Itu adalah 1, 5, 3, 4, 7, 8. Dan yang di luar nokta lingkaran itu ada 6, 9, 10, 0. Tapi semuanya itu termasuk dalam himpunan semesta S. Next, operasi pada himpunan. Di antaranya, 3 operasi umum itu adalah irisan, contohnya A irisan B berarti yang warna umum ini disebut irisan, kemudian gabungan. Gabungan berarti semuanya, antara A dan B, tapi yang di tengah-tengah ditulis satu saja, karena itu merupakan bagian dari A atau B. Jadi gabungan A dan B di contoh gambar ini adalah A, B, C, D, E, F, G. Itu semuanya saja ditulis. Terus komplement. Komplement itu adalah maksudnya bukan bagian dari si yang di dalam nokta, tapi dia itu termasuk bagian himpunan semesta. Contohnya, ini A. Nah, A komplementnya ini adalah yang di luar. Hukum maljabar himpunan. Apabila dua himpunan atau lebih dioperasikan, maka hukum-hukum yang matur operasi tersebut juga berlaku. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah adanya identitas. Dimana jika A digabungkan dengan suatu P, maka itu hasilnya A, maka itu adalah identitas. Sedangkan dominasi, yaitu A diiriskan dengan P, maka hasilnya itu P, maka itu hukumnya dominasi. Terus komplement. Komplement itu tadi yang tidak ada di A, tapi tidak ada di himpunan semesta. Bagian dari himpunan semesta, tapi yang tidak ada di dalam A. Hukum identitas itu gabungan dari A jika digabungkan dengan A, maka hasilnya tetap A. Hukum penyerpan. Ini ada dua contoh. Yaitu jika A digabungkan dengan A irisan B, jadi A irisan B-nya itu di... apa, dioperasikan dulu. Terus digabungkan dengan A hasilnya tetap A. Sebaliknya, jika A sama B itu digabungkan dulu baru diiriskan, A irisan A gabungan B, itu hasilnya tetap A. Kemudian hukum komunitatif, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B juga sama, B irisan A. Terus hukum asosiatif, ya sama tinggal operasi yang mana didulukan. Kemudian distributif, yaitu A gabungan B irisan C, berarti A gabungan B diiris dengan A gabungan C. Berarti A digabung dulu dengan B, A digabung dulu dengan C, baru diiris. Sebaliknya, kalau irisannya di luar dari operasi yang didulukan, atau tanda kurung, maka saat didistribusikan, yang di dalam kurungnya ini diiriskan dulu. Baru setelah itu digabungkan. Terus hukum D yang mulurkan, yaitu A gabungan B komplement, jadi komplement dari A gabungan B ini sama dengan A komplement. diiriskan dengan B komplement. Atau A irisan B komplement sama dengan A komplement digabungan dengan B komplement. Terus hukum komplement 2, himpunan kosong, komplementnya adalah himpunan semesta, sedangkan komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Prinsip inklusi dan eksklusi, jika A dan B adalah sebuah himpunan, maka gabungan dari A dan B akan menghasilkan himpunan baru yang anggota-anggotanya berasal dari himpunan A dan B. Himpunan A dan B mungkin saja memiliki elemen yang sama, artinya pada gabungan A dan B terdapat irisan dari kedua himpunan tersebut. Prinsip ini disebut dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Terakhir, yang kita pelajari adalah lema dan teorema yang berkaitan dengan prinsip. Seperti berikut. Yang lema pertama, jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas, atau bisa kita sebut dengan disjoin, maka A gabungan B sama dengan A plus B. Kemudian masuk ke teorema yang hampir mirip, yaitu teorema 1.3. Jika B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B berhingga itu adalah A ditambah B dikurang A irisan B. Kenapa harus ada irisan? Karena dia ini, bilangannya ini berhingga dan biasanya ini berhimpitan. Sedangkan yang ini saling lepas, jadi tidak ada irisan di antara keduanya, maka A gabungan B ya, A tambah B. Sedangkan ini jika ada irisan, maka A tambah B dikurang A irisan B. Nah, jika A, B, C adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B gabungan C berhingga dan bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Dan untuk R, buah himpunan dengan semua himpunan tersebut berhingga, maka berlaku rumusnya kira-kira seperti ini. A1 digabungan dengan A2, digabungan dengan A hingga R, sama dengan sigma I dari A, I dikurang sigma 1 I, J, K, R, atau A, I, N irisan A, J dikurang sigma ini A, I, N, A, J, N, A, K. Terus sampai min 1 pangkat R min 1 A irisan A2 irisan dan sebagainya itu sampai irisan A, R. Intinya kalau misalkan ini kan ganjil ya, berarti kan 1, 2, 3, terus dikurangnya dengan para irisannya, terus ditambah lagi dengan irisan ketiganya. Tapi kalau yang sebelumnya cuma 2 itu benap, berarti cuma A ditambah B dikurang sama irisannya, nggak ada pertambahan irisannya lagi. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari teori himpunan. Apabila ada katanya yang salah, mohon nipakan. Wabila rafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabila rafiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.